Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas segala ni'mat dan kerunian yang diberikan Allah SWT kepada kita tentunya hingga sampai saat sekarang ini Allah masih memberikan begitu banyak ni'mat-ni'matnya untuk itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimuhammad marilah kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita yang ditinggalkan oleh Rasul SAW agar kehidupan kita selamat di dunia ini menuju kehidupan di akhiran gelap baik pemiksa Surah TV yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita berjumpa lagi pada program Dialog Herbal bersama Bapak Abu Usman Alhamdulillah Bapak Abu Usman telah hadir di studio pada pagi hari ini InsyaAllah pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu khasiat dari cengkeh bagi kesehatan dan kita juga mengajak pemiksa nantinya untuk berinteraktif di 0751 751 026 atau melalui pesan singkat di 0811 669 3332 baik pemiksa telah hadir Bapak Abu Usman kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu khasiat dari cengkeh ya Pak InsyaAllah Baik pemiksa marilah kita simak dan kita dengarkan penyampaian materi dari Bapak Abu Usman kepada Bapak Abu Usman kita persilahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiksa Surah TV yang dirahmati Allah SWT pada tema saat ini insyaAllah kita akan membahas khasiat cengkeh cengkeh yang mana sering digunakan dalam bumbu dapur cengkeh yang mana sering digunakan untuk membuat sate salah satu bumbu dari sate cengkeh yang mana sering digunakan untuk sebagai minyak cengkeh yang mana digunakan sebagai tanaman yang sebagai untuk obat masuk angin cengkeh ini dalam ilmu pengeluatan klasik menempati posisi obat utama jadi termasuk dalam kategori obat utama karena beberapa macam khasiat dari cengkeh cengkeh walaupun tanaman obat yang yang mempunyai harga yang cukup mahal sesuai dengan harganya mempunyai khasiat yang sungguh luar biasa dari tanaman cengkeh ini banyak sekali diambil manfaat yang mana ada beberapa macam khasiat dari cengkeh nah sebelum masuk ke khasiat dari cengkeh ini kita akan membahas mengenai apa organ mana yang akan dituju oleh cengkeh ini cengkeh mempunyai karakteristik panas kemudian pahit masuk ke meridian jantung paru dan limpa kemudian masuk juga ke meridian hati cengkeh ini digunakan dalam dosis yang sangat kecil karena memang efeknya bila mana kita gunakan dalam dosis yang besar karena cengkeh adalah termasuk tanaman obat yang tipe kuat jadi mempunyai khasiat yang sangat keras terhadap badan ini makanya digunakan dosis yang sedikit cengkeh ini dalam manifestasi klinisnya mampu untuk mengobati beberapa macam keluhan semacam jantung perdebar kemudian sakit di hulu hati kemudian apa namanya dahak yang banyak dahak yang banyak kemudian perut terasa mulas mulas kemudian sesak cengkeh ini juga bisa mengatasi dada sebelah kiri yang terasa ditusuk sampai ke belikat dada yang yang terasa sakit atau terikat atau tertusuk sampai ke bagian dari dada depan sampai menembus ke bagian belikat belakang nah kemudian cengkeh juga bisa untuk merangsang ginjal untuk penghangatan ginjal jadi cengkeh bisa menghangatkan ginjal juga dengan manifestasi klinis bahwa seseorang yang sering mengalami buang air kecil yang mana buang air kecil ini berwarna bening nah maka digunakan cengkeh nah kemudian ini beberapa manifestasi klinis dari sakit yang kita bisa atasi dengan cengkeh ini masuk ke beberapa manfaat dari cengkeh ini cengkeh ini kita bisa menggunakan sebagai obat luar ataupun obat dalam cengkeh bisa digunakan untuk kasus permasalahan jantung yang mana jantung ini mengalami kelemahan energi dengan ciri-ciri jantung berdebar nah kemudian cengkeh juga bisa digunakan dalam hal kasus pilek batuk pilek jadi batuk pilek cengkeh sering digunakan sebagai tanaman pendamping jadi sebagai tanaman pendamping kemudian cengkeh ini juga digunakan sebagai obat anti-mual jadi anti-mual dan terasa mual di apa diuluhati maka cengkeh disertagun juga kemudian sebagai anti-muntah kemudian cengkeh digunakan sebagai tanaman obat untuk anti-peradangan karena memang sifat dari cengkeh ini adalah pahit peradangan bengkak-bengkak di apa apa namanya di sebagian tubuh kemudian sakit di tenggorokan maka digunakan pula cengkeh kemudian cengkeh ini juga digunakan sebagai obat kulit jadi obat kulit dengan cara membuat di cengkeh ini adalah terlebih dahulu sebagai minyak kemudian minyaknya ini digunakan untuk sebagai obat kulit obat gatal kemudian obat jamur dan semacamnya kemudian cengkeh ini digunakan pula sebagai obat apa namanya penambah darah nah ini penambah darah bagi apa pasien-pasien yang mengalami kasus kekurangan darah pendongkrak energi darahnya ini adalah cengkeh bila mana dicampurkan dengan jahe maka efeknya akan lebih bagus lagi nah kemudian cengkeh ini walaupun sebanyak itu manfaat dari cengkeh tentunya ada beberapa macam kekurangan dari cengkeh kemudian cengkeh ini tidak bisa kita gunakan untuk kasus pendarahan ketika seseorang sedang mengalami pendarahan maka tidak bisa kita menggunakan tanaman cengkeh ini karena efek cengkeh ini mendorong darah dan melancarkan energi darah terlalu kuat makanya ketika seorang mengalami pendarahan maka yang akan tertarik adalah efek bertambahnya pendarahan nah kemudian cengkeh juga bisa untuk menormalkan siklus head pada wanita jadi bila mana seseorang atau wanita mengalami permasalahan head headnya sedikit atau bahkan sama sekali tidak keluar maka digunakanlah cengkeh untuk mempelancar head untuk kasus head nah kemudian cengkeh ini tadi kita sebutkan tidak bisa untuk apa namanya untuk kasus pendarahan juga tidak bisa digunakan untuk anak-anak karena mempunyai efek yang sangat kuat anak-anak terutama anak-anak di bawah 3 tahun maka gunakanlah tanaman obat yang lebih ringan dari cengkeh semacam kencur kemudian jahe dan semacamnya nah pemirsa suruh tv yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala cengkeh juga selain apa mempunyai karakteristik membantu pemulihan energi vital jantung dia juga bisa untuk menaikkan energi limpa apa yang dimaksud dengan energi limpa energi limpa ini adalah apa energi yang mampu untuk menggerakkan keempat alat gerak jadi energi yang mampu untuk menggerakkan keempat alat gerak dua tangan kita ini bisa bergerak dua kaki kita ini bisa bergerak karena adanya energi dari dari limpa itu sendiri jengkeh digunakan untuk menguatkan energi limpa ini kemudian jengkeh sering juga digunakan untuk kasus turun bro turun bro ini yaitu apa atau kalau secara medisnya disebut dengan hernia hernia disebut dengan hernia maka kita sering menggunakan tanaman cengkeh ini untuk kasus tersebut namun pemirsa suruh tv yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala penggunaan ini harusnya cukup hati-hati dikarenakan efek yang sangat kuat dari tanaman cengkeh ini jadi kesalahan yang sering terjadi adalah menggunakan tanaman cengkeh ini terlalu berlebih tidak sesuai dengan apa takaran dosis makanya ada kaedah di dalam ilmu pengobatan ini yang diambil dari Al-Quran bekulu bakulu osrobu wala tusriku dan makan dan minumlah namun jangan berlebih ini kaedah yang patut kita perlahan paling tidak kita perlahan-lahan untuk menerapkan kaedah ini agar terjadinya kesimbangan di badan ini ketika seseorang mulai belajar untuk menerapkan kaedah ini maka pelan-pelan sakit yang ada di badan ini insya Allah dengan izin Allah akan berkurang bahkan walaupun tidak sembuh paling tidak kita telah berusaha untuk mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah untuk berobat paling tidak mengamalkan sunnah dari Rasulullah untuk menuju kesembuhan karena setiap penyakit ini walaupun ada obatnya namun tidak mesti sembuh tidak mesti sembuh bahkan Al-Quran yang 30 jus ini sendiri tidak mampu untuk mengobati orang-orang yang mana di dalam hatinya ada kemunafikan apa lagi hanya sekedar tanaman obat yang mana kesembuhan ini benar-benar digantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini mungkin sedikit dari apa paparan kami mengenai khasiat cengkeh ada pun nanti untuk mengkombinasikan cengkeh untuk mengkombinasikan cengkeh dengan tanaman obat atau apa kumpulan kumpulan gejala yang mana adanya manifestasi apa angin angin dalam dingin angin dalam dingin kemudian digabungkan dengan tanaman obat lainnya atau kumpulan apa penggabungan antara apa sindrom dalam dan sindrom luar maka kita selalu akan membahas nanti dari sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh saudara kita Aryan kepada Aryan akan berkesan ya baik disakubah atas penyampaian materi tentang khasiat dari cengkeh bagi pemirsa sekarang kita masuk kepada sesi interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0751 7051 026 atau bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat di nomor 0811 669 3332 terkait tema kita pada pagi hari ini yaitu khasiat dari cengkeh seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Abusman tadi nah ini kita bacakan pesan singkat yang masuk pada pertanyaan dari hambaullah di Kalimantan Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya sering sesak nafas karena alergi debu dan asap ini bagaimana solusinya apakah bisa mengkonsumsi cengkeh dalam dengan hambaullah di Kalimantan Barat dalam ilmu pengobatan klasik jadi untuk menjawab ini kita akan masukkan ke kaedah paru ini adalah organ yang dalam bekerja membantu organ jantung dia ini tidak menyukai hal-hal yang bersifat kering termasuk salah satunya asap dan debu kemudian paru ini dikuatkan oleh tanaman obat yang bersifat pedas atau panas nah bila mana bapak mengalami kasus semacam ini terjadinya tidak sangat sensitif dengan debu atau asap maka yang perlu kita perbaiki dalam hal ini adalah permasalahan paru permasalahan paru maka tanaman obat yang sering digunakan adalah yang tanaman obat yang sifat apa namanya pedas termasuk salah satunya adalah temulawak kemudian cengkeh ini temulawak cengkeh ini ketika penggabungan antara tanaman obat temulawak dan cengkeh ini akan merangsang si paru ini untuk menguatkan energinya kita bisa menggunakan 5 butir cengkeh kemudian ditambah dengan 2 jari temulawak kedua bahan direbus menggunakan dengan 3 gelas air menciut menjadi 2 saring boleh dikonsumsi pagi dan sore atau boleh dikonsumsi ketika waktu terserang penyakit ini boleh tambahkan madu atau gula aren secukupnya mudah-mudahan mengangkat penyakitnya ya jazakullahu khair atas jawabannya selanjutnya kita masih mengajak memirsa untuk berinteraktif di 0751 751 026 ya sudah ada penelepon yang masuk kita angkat ya halo silahkan halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak siapa dimana ini dari santo di sumatera selatan bapak anto di sumatera selatan ya pak ya silahkan pertanyaannya pak ini tuluan saya ini sering sakit leher di belakangnya pundak ya terus kepala sering senut-senut gitu terus apa yang harus diminum pak iya itu saja pak keluhannya ini pak terus satu lagi tadi yang buat hernia itu tadi cingkinya di apa ya pak masih apa diminum bagaimana cara mengolahnya oke terima kasih assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dengan bapak anto di sumatera selatan untuk kasus sakit di belakang leher ini ini mungkin karena salahnya posisi tidur salah posisi tidur membuat apa namanya sakit di belakang leher bapak bisa menggunakan jahe secukupnya kemudian diparut ditempel ke area yang sakit atau bisa menggunakan olesan minyak cengkeh ditempel ke area yang sakit nah ini memudahkan ulangkat penyakitnya kemudian untuk kasus hernia kita bisa menggunakan 7 butir cengkeh kemudian ditambah dengan 2 jari jahe bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh adas 1 sendok teh adas ketiga bahan dirbus menggunakan dengan 3 gelas air atau boleh diseduh dengan air termos air mendidih sekitar 90 derajat celsius kemudian diseduh dengan ukuran 1 gelas 1 gelas kemudian nanti diminum selagi hangat boleh ditambahkan madu secukupnya diulang minimal 2 kali sehari nah ini mudah-mudahan energi limpahnya akan terangkat dan bila mana kondisi hernia ini terlalu berat maka perlu dilakukan penanganan terapi jadi tidak cukup dengan minum apa namanya formula ini mudah-mudahan angkat penyakitnya iya jazakullah khair atas jawabannya ya kita angkat penelpon berikutnya halo iya silahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau saya mau nanya dengan ibu siapa dimana ibu suami saya itu kolesterol jahat itu dan darah itu tinggi apa yang harus dikonsumsi setiap hari dan kami dua-duanya kolesterol orang yang kolesterol tapi kalau saya kolesterol jahat itu tidak terlalu tinggi cuma suami yang terlalu tinggi kolesterolnya jahatnya itu terus saya ini apa yang harus saya konsumsikan setiap hari di sekitar rumah kami kami banyak punya beberapa apa sirih merah saya punya sirih hijau di sekitar rumah kami ada samiroto ada ada beberapa apa sirih cirsa kami punya apa itu baik diminum seperti daun salam saya campur dengan daun salam saya ambil sekitar jemilan saya tambah daun sirsat 5 katanya kan daun pandan itu belum pas untuk asamurat itu saya tambah 5 dengan apa kebenar itu untuk gula dengan berser Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 kepada pemerintah Suruh TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala baiknya dalam hal nanti bertanya nanti boleh boleh disertakan menurut penemuan medis namun yang kami tekankan adalah apa yang dikeluhkan apa yang dikeluhkan ini yang jadi tolak ukur kami dalam menilai atau membuat suatu kesimpulan dari sebuah penyakit ada pun apa namanya terkadang untuk beberapa kasus atau nama dari penyakit medis ini kita tidak mengetahuinya dan memang tidak kita pelajari nama-nama penyakit ini yang kita pelajari adalah kumpulan gejala atau keluhan-keluhan nah nanti ibu bisa apa memaparkan nanti bisa mungkin lewat SMS ditelepon ulang nanti cukup disertakan dengan keluhannya boleh menurut penerisaan medisnya semacam ini namun yang paling penting bagi kami adalah kumpulan dari gejala atau keluhan yang ibu alami atau bapak dari suami dari ibu mungkin semacam itu mungkin nanti di SMS saja nah kemudian mulai selanjutnya ya setelah kita masuk ke pesan singkat ada pertanyaan dari di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya mau bertanya saya mempunyai penyakit kencing batu ini apa obatnya apakah bisa menggunakan cengkeh ya untuk kasus kencing batu yang memang apa namanya sebuah hal yang familiar jadi ada beberapa macam kasus yang diketahui oleh pengobat klasik ini namun kebanyakannya tidak itu kasus permasalahan batu ini dengan ciri-ciri sakit di bagian bawah pusar terutama arah ke selangkangan dia kemudian sakit semacam sakit pinggang yang dari depan menembus ke belakang ini permasalahan batu kemudian buang air sini tersendat ini juga adalah ciri khas dari penyakit kencing batu dan terkadang sesekali bila mana batunya ini melukai daerah pembuluh darah maka terkadang keluar darah kita bisa menggunakan satu genggam daun kumis kucing kemudian ditambah dengan satu genggam daun meniran dua bahan direbus menggunakan dengan tiga gelas air mencuut menjadi dua saring minum pagi sore hindari makanan yang bersifat tanaman tanaman hindari makanan yang bersifat lemak minyak kemudian konsumsi makanan yang mempunyai karakteristik dingin semacam apa namanya semangka terutama bagian kulit semangka yang berwarna putih ini cukup bagus untuk memecah dari batu sendiri kemudian untuk menghilangkan rasa nyeri pada batu ini batu winyal ini kita bisa menggunakan sekitar setengah sendok teh lada hitam ini fungsinya untuk menghilangkan nyeri pada batu winyal setengah sendok teh lada hitam kemudian diseduh dengan satu gelas air panas sekitar 90 derajat selesai kemudian diminum selagi hangat ini untuk menghilangkan nyeri pada batu winyal mudah-mudahan ulang hati penyakit jazakullah khair atas jawabannya selanjutnya kita masih mengajak pemirsa untuk berinteraktif pada program dialog herbal kita pada pagi hari ini di 0751 751 026 ya halo saya sekali belum terbung mungkin kita bacakan dulu pesan singkat yang masuk ada pertanyaan dari bapak adi di kalimantan barat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana cara mencegah berkembangnya kelenjar getah bening maka bisa dengan mengkonsumsi cengkeh ini ya mungkin yang dimaksud dengan getah bening dari penanyaannya adalah kumpulan cairan yang ada di sekitar bisa jadi di leher yang mana kalau menurut keedah ilmu pengobatan klasik ialah karena permasalahan dilimpa jadi limpa ini tugasnya tugas utamanya yaitu mentransformasikan cairan secara umum mentransportasikan cairan bila mana terjadi bendungan di salah satu organ maka yang paling ditekankan atau paling diobati adalah darah limpa ini nah limpa ini bekerja sama dengan organ lain dalam mengatur cairan kalau di bagian atas bagian kalau yang dimaksud getah beningnya di bagian atas maka paru jadi paru yang mengontrol cairan bagian atas kita bisa menggunakan untuk mentransportasi mentransportasikan cairan ini kita bisa menggunakan dua jari kunyit dua jari kunyit ditambah dengan satu genggam daun beluntas ini yang sering digunakan dan kebanyakan apa namanya baik perkembangannya satu genggam daun beluntas kemudian boleh ditambahkan dengan sekitar apa namanya satu sendok teh delima kulit delima kulit delima yang telah dijadikan bubuk ketiga bahan direbus menggunakan dengan tega gelas air menciut menjadi dua setelah menciut menjadi dua saring minum di pagi hari dan di sore hari mudah-mudahan Allah menghasilkan penyakitnya dan permasalahan limpa ini adalah permasalahan yang agak rumit jadi hindarilah makanan yang yang sering yang bertipe lemak nah bertipe lemak kemudian terutama pola pikir ini pola pikir jadi yang pola pikir yang kangen atau yang apa namanya yang menahan sesuatu nanti hindari karena akan memperberat kondisi limpa ini dan efeknya yaitu tidak ter apa tertransportasikan cairan yang ada di badan maka terkadang terjadinya bendungan kemudian terserang angin luar terserang angin luar sehingga terjadinya apa penumpukan cairan di apa di suatu di suatu di salah satu organ kita ini atau di salah satu badan kita ini entah dia nanti di leher entah nanti dia di dada entah semacamnya nah ini mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya jazakullah atas jawabannya selanjutnya kita angkat penampuan berikutnya selamat menikmati waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dimana dengan amba Allah di selawat dengan amba Allah di selawat silahkan saya menanyakan tentang menyakit gatal gatal ini bayi saya kebetulan kena gatal gatal apa apakah buah cinta tadi bisa dibuat untuk obat gatal terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gatal-gatal ini bisa jadi bersumber dari limpa itu sendiri limpa yang mana harusnya menurunkan dahak ke bawah kemudian karena kelemahan limpa dahak ini naik ke paru sehingga menutupi area paru paru yang mana fungsinya adalah memelihara kulit kemudian tertutupi oleh dahak ini dahak ini apa namanya menghamat kinerja dari paru itu sendiri paru yang tadinya memelihara kulit maka tidak bisa otomatis tidak bisa memelihara kulit terjadi ini agar-gatal dan semacamnya cara yang baik adalah dengan cara pertama menguatkan energi limpa dulu dengan cara mengkonsumsi buah-buah segar yang banyak mengandung air ketika limpa menguat otomatis dahak tidak jadi naik ke atas malah menurun turunnya dahak sehingga tidak tidak memberatkan organ paru itu sendiri ini dari sisi limpa kemudian dari sisi parunya kita akan menguatkan paru dengan tanaman obat yang apa namanya bersifat pedas dan hangat salah satunya cengkeh ini salah satunya cengkeh ini bila mana lembab yang menutupi paru ini akibat naiknya reak dari limpa maka caranya yaitu kita mengeringkan mengeringkan lembab ini dengan sifat yang panas karena sifat cengkeh ini panas kemudian setelah apa namanya lembab terurai maka energi pelahan-lahan energi paru menguat maka paru ini mampu kembali untuk merawat kulit nah jadi langkah utama dengan cara menguatkan limpa dahulu dengan tanam buah-buahan sehingga dahak turun ke bawah tidak jadi menutupi limpa paru kemudian langkah kedua adalah menguatkan paru sendiri jadi konsumsi buah terlebih dahulu kemudian setelah dahak di paru ini turun ke bawah baru kita kuatkan paru itu sendiri atau menguraikan lembab yang ada di paru dengan cengkeh kemudian jahe dosisnya yaitu dua jari jahe dua jari jahe pasien jadi jahe misalnya anak kecil dua jari jahe tangannya juga jarinya anak kecil juga kemudian untuk anak kecil tidak digunakan cengkeh ini cukup menggunakan kencur kalau anak kecil dan kalau dia dewasa bisa menggunakan sekitar 7 sampai 10 butir cengkeh dikeprek dulu kemudian diseduh dengan air panas digunakan bisa dua kali sehari pagi satu gelas dan satu gelas di sore hari mudah-mudahan angkat penyakit ya jazakullah khair atas jawabannya selanjutnya kita masuk ke pesan singkat ada pertanyaan dari hambaullah di riau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telinga saya mengalami infeksi membengkak di dinding dalamnya dan sakit kalau sedang parah keluar cairan yang tidak enak baunya ini bagaimana solusinya untuk pembengkakan yang ada di telinga itu kita bisa menggunakan air garam dilarutkan kemudian diteteskan ke area telinga di dalam telinga ini insya Allah sudah cukup terutama bukan garam meja ini garam perosok garam yang sering digunakan untuk mengawetkan ikan atau membuat es es krim ini terima kasih pak atas jawabannya selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811 669 332 atau melalui telepon di 0751 7051026 baik kita bacakan pesan singkat yang masuk dari Ibu Nila di Padang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada tumor gondok dan tumor rahim dan tumor usus sekarang di kemo gimana obatnya Pak di Ibu Nila menderita tumor gondok tumor rahim dan juga tumor usus sekarang di kemo terapi ini gimana obatnya Pak walau alam kalau masalah tumor yang menurut medis semacam apa kita tidak tahu selanjutnya kita masih mengajak pemirsa untuk berinteraktif di 0751 7051026 atau melalui pesan singkat di 0811 669 3332 terkait tema kita pada pagi menjelang siang ini pada program yang berbal yaitu khasiat dari cengkeh ada pertanyaan dari hamba Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak bagaimana untuk pengolahan cengkeh ini Pak pengolahan cengkeh ini kalau untuk berdalam cukup dengan menyiduh menyiduh dengan air panas sekitar 90 dari asal susah atau air termos yang habis dimasak ada pun untuk apa namanya obat luar yaitu dengan cara mengolah menjadi minyak cengkeh ini untuk kasus jamur di kulit bisa digunakan apa namanya minyak cengkeh ini atau untuk masuk angin sakit di leher kemudian sakit di belikat ini bisa digunakan minyak cengkeh ini dengan dosis yang ringan karena sangat panas minyak cengkeh ini sangat panas panasnya rata-rata di atas minyak-minyak yang lain kalau memang asli dibuat minyak cengkeh ini memang sangat panas karena minyak cengkeh ini sering digunakan untuk terapi totok jadi sedikit saja diteteliskan minyak cengkeh ini kulit terasa seperti dibakar nah ini ya jazakullahu khair Pak atas jawabannya selanjutnya kita bacakan pesan singkat yang masuk dari Bapak Abdi Pahinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak saya mau bertanya ibu saya sakit asam urat dan pengapuran tulang ini Pak apakah cengkeh ini bisa dan bagaimana cara pengolahannya untuk sakit asam urat kemungkinan besar ini karena tipe asam urat yang dingin karena biasanya disertai dengan yang menurut pemeriksaan medis pengapuran kita bisa menggunakan lima biji cengkeh lima biji cengkeh ini kemudian ditambah dengan satu sendok teh adas satu sendok teh adas kemudian kedua bahan diseduh dengan satu gelas air satu gelas air ukuran sekitar 250 ml kemudian diminum langsung tawar-tawar semacam itu bisa atau boleh ditambahkan madu secukupnya ini diulang dua kali sehari mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya iya jawabannya selanjutnya kita bacakan pesan singkat yang masuk dari hamba Allah di Cianjur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya punya keluhan sakit perut di sebelah kanan ini pak ini apa obatnya nih pak sakit perutnya di bawah patas tidak disebutkan iya kalau sakit perutnya di bawah sebelah kanan di bawah sebelah bawah kita bisa menggunakan dua jari umbi kunyit dua jari umbi kunyit kemudian di rebus menggunakan dengan tiga gelas air saring menjadi dua dua jari umbi kunyit di rebus menggunakan dengan dua gelas air kemudian mencuut menjadi satu gelas diminum di pagi hari satu gelas boleh nanti diulang lagi di sore hari satu gelas kemudian untuk sakit di atas kita bisa menggunakan satu setengah buah mengkudu matang setengah buah mengkudu matang kemudian ditambah dengan lima jari cengkeh lima jari pencet cengkeh kedua bahan kedua bahan apa direbus direbus menggunakan dengan tiga gelas air mencuut menjadi dua saring pagi dua diminum di pagi hari dan di sore hari ini kalau bisa jangan pola makannya jangan ngacak jadi kadang sarapan pagi jam 7 besok sarapan paginya jam 10 kemudian besok sarapan paginya jam 8 ini yang penting pola makan ini teratur tidak masalah makan dua kali sehari asal terpola jadi bisa pagi hari jam 7 jam 7 aja selanjutnya tiap hari atau sore hari atau siang harinya nanti jam abis zuhur abis zuhur aja tiap hari atau ini yang membuat ini permasalahan ini adalah tidak teratur pola jadi polanya itu ngacak ini yang membuat permasalahan hal-hal semacam ini jadi ketika polanya teratur maka apa namanya empedu ini mengeluarkan cairan teratur pula nah jadi empedu ini fungsinya untuk melindungi dinding-dinding lambung ketika seseorang mengolah makanan ketika dia teratur keluar jam 7 cairan empedu ini keluar jam 7 namun ketika tidak teratur cairan empedu tetap keluar jam 7 namun tidak ada yang diolah kemudian kita tahu kita makan jam 10 apa 10 pagi setelah setelah cairan empedu keluar jam 7 kemudian dia balik lagi ke empedunya kita makan jam 10 pagi maka cairan empedu tidak keluar lagi untuk melindungi lambung ini yang terjadi kalau terlalu sering seperti semacam ini maka cairan empedu yang harusnya jam 7 pagi teratur keluar melindungi lambung kemudian kita makan jam 10 pagi maka di saat jam 10 pagi ini tidak ada cairan empedu yang melindungi lambung ini sering terjadi iritasi pada lambung makanya terkadang orang mengalami kasus penyakit lambung karena tidak adanya cairan empedu yang melindungi nah ini karena sewaktu proses pengolahan makanan ini kondisi apa namanya lambung ini panas jadi perlu carian empedu untuk melindunginya pola yang ngacak ini yang membuat permasalahan pada lambung ini mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya jazakullahu khair atas jawabannya selanjutnya kita angkat nopon yang masuk berikutnya iya silahkan halo silahkan assalamualaikum wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa dimana assalamualaikum ibu umur rahmi ustad di padang umur rahmi di padang silahkan ibu pertanyaannya ustad ini ustad saya ada beberapa bulan ini sering pipis-pipis sebentar ustad udah berubah ke rumah sakit tapi gak ada perubahannya kira-kira apa yang harus saya minum ustad bisa diulangi lagi bu saya sering pipis-pipis sebentar ustad terus kadang-kadang dikutir oleh sakit pinggang di bagian kiri sebelah bawah nah ini udah berlangsung beberapa bulan ustad kira-kira apa yang saya minum ustad sering apa ibu mohon maaf ibu diulangi ibu pipis-pipis siap sebentar ustad sering pipis ya bu iya iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya apa untuk kasus ibu tadi ibu Ida ya ibu umurahmi umurahmi di padang kita bisa menggunakan 5 jari cengkeh 5 butir cengkeh kemudian ditambah dengan setengah jari kayu manis kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas ini tipenya penghangat internal jadi biasanya disertai dengan pipisnya ini berwarna bening biasanya berwarna bening kemudian disertai dengan nyeri di apa namanya apa namanya pinggang pinggang ini karena faktor patogen dingin kita sebut dengan karena faktor patogen dingin maka diperlukan tipe tanaman obat yang hangat sampai panas ini cocok jadi cengkeh 5 butir atau sampai 7 butir cengkeh tambah dengan 1 sendok teh adas kemudian boleh ditambahkan dengan 1,5 jari kayu manis ketiga bahan boleh disuduh dengan air mendidih sekitar panas 90 sampai 100 dayat celsius nah ini mudah-mudahan Allah akan penyakitnya dirutinkan dua kali sehari nanti badannya akan terasa hangat mengeluarkan keringat ini ketika sering kencing ini otomatis badannya kekurangan hangat atau kekurangan panas dari ginjal kurangannya penghangatan di ginjal nah ini mudah-mudahan Allah angkat penyakit ya jazakullahi khair pak tehas jawabannya selanjutnya kita bacakan pesan singkat yang masuk dari bapak adrian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adakah obat menghilangkan dengkuran dan apa penyebab dengkuran ini ya kita jawab pengobat sebab dari dengkuran ini adalah permasalahan di paru permasalahan paru yang tidak maksimal mengembangkan energinya kemudian ada pun tanaman obat yang menguatkan paru adalah tanaman obat yang bersifat pedas dan panas salah satunya cengkeh ini ini tanaman obat yang digunakan dalam formulasi menghilangkan dengkuran nah kita bisa menggunakan 5 sampai 7 butir 5 sampai 10 butir apa namanya cengkeh ini kemudian ditambah dengan 2 jari jahe ketiga bahan eh kedua bahan direbus menggunakan dengan tegang gelas air atau bisa dikeprek diseduh dengan air panas 90 sampai 100 derajat nah ini dirutinkan ketika terutama ketika cuaca cuaca dingin atau mau tidur nah mudah-mudahan Allah menganggap nyakitnya ya suami gula jahat dalam darahnya sangat tinggi juga dan saya pun ada kista ini apakah cengkeh bisa menjadi obatnya untuk kami berdua mungkin tadi ibu yang nelfon Allah walaam kalau bisa dijelaskan keluhannya bukan nama penyakitnya ibu iya bersagulloh kaya pak baik pengisian surah tv yang berahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena waktu juga yang membatasi sampai lah kita di penghujung acara pada pagi menjelang siang ini pada program dialog harba bersama bapak abu usman tapi seperti biasa sebelum kita tutup kita minta kesimpulan dari dialog kita pada bapak abu usman kita persilakan pak saya suruh tv yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala memang kita ini dalam hidup ini perlu kesimbangan kesimbangan yang mana yang kaedah dalam pengobatan klasik adalah kesimbangan antara panas dan dingin antara lembab dan panas antara apa namanya kuat dan lemah kemudian pokok dari ilmu kesetan badan ini adalah di Al-Quran sendiri setengah ayat itu yang pokok sering dipakai oleh para ulama kita yaitu dan makan dan minumlah namun jangan berlebih intinya itu makan jangan dipantang terlalu berlebih namun pada porsinya terkadang ada seseorang kalau menurut pemesan dokter terdajar permasalahan klustrol kemudian sama sekali tidak boleh mengkonsumsi minyak sama sekali tidak boleh mengkonsumsi apa namanya santan sama sekali tidak boleh mengkonsumsi apa namanya hal-hal yang berbau berbau lemak nah ini terkadang kalau hal-hal semacam ini dirutinkan berlangsung lama maka yang akan terjadi adalah kelemahan dari empat alat gerak kelemahan indera perambak kita perambak ini ada kalau kulit ini akan merasa tebal nah ini kulit ini akan merasa seperti mati rasa karena tidak tercukupinya nutrisi dari badan ini karena diet yang terlalu berlebihan boleh mengkonsumsi makanan berlemak namun terukur boleh mengkonsumsi minyak namun terukur jika seseorang tidak sama sekali tidak mengkonsumsi minyak maka akan terjadi kekeringan kulit jadi kulit ini akan mengering karena memang kulit ini terkadang dilumasi oleh minyak jadi kita itu memerlukan minyak untuk melumasi kulit pun minyaknya tidak bagus kita bisa mengambil alternatif lain semacam menggunakan minyak zetun menggunakan minyak kelapa dan minyak-minyak yang secara penelitian pun secara pengalaman diutamakan untuk dikonsumsi nah ini jadi keedah yang sedikit dari wakulu wa surafu walatu siriku ini suatu hal yang kita perlu untuk dalami suatu hal yang perlu untuk kita terampakan mudah-mudahan segala penyakit yang kita alami disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mulailah kita belajar untuk mengamalkan suatu keedah yang kita ambil dari Al-Quran ini mudah-mudahan mungkin sedikit itu sedikit dari kami kita serahkan kepada Aryana iya jasa makhluk atas kesimpulan dari dialog kita pada pagi hari ini terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Abusman yang telah di studio dan juga menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat seputar khasiat dari cengkeh bagi kesehatan kita terima kasih juga kepada pemirsa yang telah hadir berpartisipasi dan interaktif bersama kita di studio baik melalui telepon dan juga SMS dan kita juga mohon maaf karena tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu baik melalui telepon ataupun SMS karena keterbatasan waktu terima kasih kepada aku yang bertugas pada pagi hari ini kita tutup dengan doa keperatuan majlis subhanahu mahu hamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum